Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 nasta'ainuh wa nasta'firuh wa na'udhubillahi min syururi anfusina wa min sajiati amalina mayyahdillahu falamudillallah wa mayyullilhu falahadiyalah anqadana min dolalah usalaka bina tarikal hidayah wa akhrajana minadzulumati lannuri tawhidi wal khuriyah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim mabarik ala nabiyna muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in amma ba'ad fa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun qalallahu ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ibanurrahmanilladhina yamshuna alal arli hawna wa idha khatbah humul jahiluna qalu salama qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulul jannah mengkana fi qalbihi miskalu darratim min kibrin ma'asir al muslimin wa jumratal mu'minin rahimahumullah mahasuci Allah segala puji bagi Allah rasa syukur kita persembahkan kehadiratnya salawat salam tetap bercurah pada junjungan alam nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta keluarga para sohabat para pengikutnya termasuk kita yang hadir memenuhi undangan Allah saat ini mari tidak henti-hentinya kita selalu berupaya untuk hidup berbekal iman dan taqwa yang sejati-jatinya yang antara lain melalui upaya bekal iman dan taqwa itu kita wujudkan dalam tatanan kehidupan kita dimanapun kita berada dan bertugas yakni sikap tawadu sikap yang lahir karena kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan bukan hanya sekedar tumbuh rasa cinta akan tetapi diikuti oleh ketaatan yang bukan bahasa basi tapi keluar dari lubuk hati yang paling dalam sehingga melahirkan sikap tawadu sikap rendah hati kehadirannya di dunia ini tidak merasakan suatu kelebihan dibanding dengan manusia-manusia yang lain yang menimbulkan rasa sombong ujubria dan tekabur sebab lawan dari tawadu itu yakni sombong oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan penekanan pada kita salah satu karakter atau ciri hamba-hamba yang pantas menjadi hamba yang maha pengasih dan maha penyayang yakni Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hambanya yang kehadirannya di tengah-tengah kehidupan ini dalam setiap sepak terjangnya kiyamawaku'udawwa'ala junubih ketika duduk ketika dia berdiri ketika dia berbaring berjalan dimanapun mereka berada tidak menampakkan kesombongan dia selalu rendah hati dan apabila dicemoh oleh orang-orang jahil oleh orang-orang yang tidak mengetahui dan mengerti keberadaan hamba-hamba ibadu rohman itu mereka tidak pernah balas dendam mereka tidak pernah sakit hati tapi mereka katakan kalu salamat katakan sesuatu yang membawa keselamatan dalam kehidupannya oleh karena itu karakteristik hamba ibadu rohman yang memiliki sifat tawadu air rendah hati itu sangat dibutuhkan di dalam tatanan kehidupan baik keluarga kehidupan masyarakat dalam organisasi di perusahaan termasuk skop yang lebih luas kehidupan berbangsa dan bernegara ini mutlak sikap tawadu ini rendah hati ini perlu dimiliki oleh setiap kita jangan terlalu dikaitkan dengan istilah harga diri untuk apa kita mempertahankan harga diri kalau pada gilirannya melahirkan sikap terpuji untuk apa kita mempertahankan harga diri kalau hidup berlumuran dosa dan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala sikap seseorang yang memiliki kerendahan hati itu apabila dia berilmu tidak merasa bahwa dia yang paling pintar paling terdas paling benar dalam hidup ini apabila dia bermateri berharta tidak merasa dia paling kaya raya dalam kehidupan ini apabila dia menjadi manusia yang dikenal orang tidak merasa dia paling populer dalam kehidupan ini apabila dia memiliki potensi diri memiliki keterampilan yang dikatakan luar biasa tidak mengatakan dirinya paling berjasa dalam kehidupan ini karena sesungguhnya sikap sikap orang-orang yang memiliki kerendahan hati ini adalah salah satu sikap dari hambanya yang kenal dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian ilmu tasawuf seseorang akan dekat dengan Allah akan lebih mengenal Allah secara hakikat apabila dia memiliki sikap tawadu atau rendah hati sedikit saja ada rasa sombong dalam diri kita ria ujub dalam kehidupan ini maka jangan harap seseorang mendapat terido Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tenaganya pikirannya semua tercurah untuk meraih prestasi yang lebih baik sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing tapi kalau sedikit saja tumbuh rasa sombong maka Nabi sallallahu wali wasallam sudah menegaskan la yad hulul jannah tidak akan masuk surga mangkana fikol bihi barang siapa yang pada dirinya dalam hatinya bersemayam miskolu darotim min kibrid bersemayam walaupun sedikit rasa sombong ujub ria dan takabur maka Allah tidak ridok oleh karena itu sebagai contoh salah satu perusahaan termasuk perusahaan kita disini apabila ingin menjadi perusahaan yang unggul tentu harus memiliki kinerja yang unggul kinerja yang unggul bisa lahir apabila sumber daya manusianya unggul sumber daya manusia yang unggul itu tidak hanya diukur oleh tingginya tingkat pendidikan oleh terampilnya seseorang baik secara taktik maupun teknis tidak hanya diukur dengan hard skillnya saja ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi memiliki pengaruh yang luar biasa dan ini menentukan keberhasilan kesuksesan keberuntungan suatu bahkan kemuliaan personil personil yang ada di dalamnya apa itu gerangan soft skillnya tentu yang harus kita perhatikan dan bagian dari soft skill itu adalah akhlak nabi s.a.w. yang dikenal dengan tawaduk rendah hati nabi adalah kekasih Allah nabi adalah rasul Allah s.a.w. manusia yang diutus oleh Allah s.w.t tapi ketawaduannya luar biasa beliau hidup di tengah-tengah keluarga betul-betul menjadi panutan bagi keluarganya beliau jahit pakaiannya sendiri beliau jahit perumpahnya sendiri dan itu merupakan bagian dari tawaduk seorang nabi pemimpin besar dalam hidup ini seperti itu sikapnya ketika berada di tengah-tengah sohabat subhanallah beliau pandai membagi tugas tapi tidak hanya sekedar memanaj beliau pun terjun bagaimana memimpin supaya mendapatkan hasil yang mucekil hasil yang unggul dalam kehidupan ketawaduan ini harus terwujud dalam kehidupan karena kita menyadari kita adalah manusia yang tidak sempurna satu sisi ada dinilai kelebihannya satu sisi ada pula kekurangannya oleh karena itu bagi orang yang tawadu bagi orang yang rendah hati karena ini lahir dari mahabbah ilallah karena lahir dari kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia bekerjanya berkaryanya berpikirnya selalu dilandaskan niat karena Allah dengan hasil yang terbaik yang dicita-citakannya tapi bukan semata-mata tujuan yang ingin dicapainya adalah penghargaan dari manusia atau popularitas manusia karena yakin segala sesuatu yang diperbuatnya sekecil apapun amal itu akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala lalu apabila mendapatkan suatu kritikan suatu evaluasi yang menghendaki adanya suatu perubahan maka tak pernah sakit hati sikapnya hamba hambanya yang rendah hati itu akan selalu berpikir positif bingking selalu lapang dada serta berusaha bagaimana memperbaiki diri bagaimana memperbaiki sistem dalam kehidupan bukan saat itu perbaikannya tidak sesaat ketika ada orang menyarankan atau mengkritisi tapi selalu dipegang teguh untuk selanjutnya selama perusahaan ini berdiri selama dunia ini berdiri maka bagi orang yang rendah hati berusaha untuk lebih baik lebih baik dan lebih baik continuous improvement artinya perubahan yang berlanjut berlanjut dan berlanjut sampai mendapatkan suatu hasil yang sesuai harapan tujuan yang dicita-citakan itu keberadaan orang-orang yang tawadu rendah hati yang didambakan di tengah-tengah kehidupan sekecil apapun peran kita apabila sukses maka jangan menyatakan bahwa itu adalah jasa saya sebesar apapun kesuksesan keberhasilan kita jangan tepuk dada bahwa itu adalah kecerdasan saya hidup adalah sistem semua saling mendukung tidak ada manusia yang bisa berdiri dengan sendirinya manusia adalah zon politikon makhluk sosial sistem ini bisa berlayar sistem ini bisa menuju cita-cita tujuan yang diharapkan bahagia dunia dan akhirat apabila seluruh komponen dalam sistem itu berfungsi sebagaimana mestinya maka atas dasar itu tidak boleh kita menjadi orang yang rendah diri kalau kita menjadi karyawan paling rendah sekalipun jangan merasa kita rendah diri karena kalau seseorang rendah diri berarti tidak bersyukur kepada karunia yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup adalah rendah hati kalau seseorang rendah hati insyaallah dimanapun dia berada situasi apapun yang dihadapi akan tenang akan nyaman dan siapa saja yang ada di sekelilingnya akan merasakan ketenangan dan ketentraman itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk bimbingan dan lindungannya kepada kita semuanya sehingga pengabdian kita sekecil apapun syukur kalau bisa berbuat besar dimanapun kita berada pengabdian di tengah keluarga di masyarakat termasuk di perusahaan ini samping kita mengejar prestasi yang sesungguhnya sesuai bidang tugas kita masing-masing lendasi dengan sikap tawadu rendah hati supaya Allah memberikan keridoannya kepada kita barakallahu li walakum bil quran al-azim wa nafa'ani wa iya kum bima fihi minal ayati wa zikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal gufur alhamdulillah alhamdulillah Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin al-mukarramin amma ba'ad faya ikhwani rahimakum Allah usikum wa nafsi bitak wallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun kual Allah ta'ala fi kitab al-kirim a'udhu bilahi samil al-alimi minas sayyitani rajim ma'ayyattaqillah yaja'allahu makhraja wa'ayarjuk min ha'il su'ulayah tasib wa'anallaha amarakum bada'a binafsih wa sallam bimalaikati bi'kutsihi wa sallasabikum ayyuhal mu'minun kuala anza minkau ilin kirim inna allaha wa malaikatahui saluna ala nabiyyah ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallim wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in ala hum bisanin ila yaum iddin wa alaina minhum wa ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat Allahumma a'inzal islam wal muslim wa ahlik il kafar wal wal musyrikin walataja'na tahta damil munafikin al-zalimin Allahumma insufi biladina hada imaman adilan wabiladil muslimin amatan inna ka'ala kulis ayin khawatir Allahumma inna na'udhu bikam minal hamil hazani wa na'udhu bikam minal adazi wal al-kassali wa na'udhu bikam minal jubni wal bukli wal gosali wa min gulabat iddain wa qahri rijal Allahumma inna na'udhu bikam min juhdi lebala wadar kisaka asu il qadda wa samad hati adab Allahumma inna sa'alukal anfiat fi dunya wal al-akhirah Allahumma ahsin akibatana fil umurina kuliha wajidna minhajid dunya wanda bil akhirah Allahumma ja'alna shakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aina saghira wa fi ayun inna si kabira rabbana la tujik glubana bu adai hadaitana wahab lana min ladun karah mahtan inna ka antal wahab rabbana atina min ladun karah mahtan wa haylana min amrina roshada rabbana ghafirlana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman wala taja'an lafi kulubina gillan lilladina amanu rabbana inna karau furrahim ibadallah inallaha ya'mur bil adli wal isa nolita idil kurba han il fahsia iwal mongkari wala bagi a'idukum lalakum tazakarun wala dikerulahi akbar astaghfirullah li wal laku a'idukum